Jumat, Presiden Jokowi akan resmikan pelabuhan JIIPE di Gresik. Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan meresmikan pelabuhan yang berada di kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial Enforced State, JIIPE, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Jumat, 9 Maret 2018. Vice President Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III, Pelindo III, Lia Indi Agustiana mengatakan agenda Presiden Jokowi Dodo di JIIPE antara lain meluncurkan kapal latih hublah, kemudian meresmikan keberadaan dermaga yang berada di bawah kewenangan Pelindo III. Agenda yang kami terima, rencana Presiden Jokowi untuk peresmikan JIIPE adalah pukul 15 WIB, dan hanya berlangsung 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan agenda kerja lain di Jatim, Jawa Timur, tuturnya di Surabaya, Rabu, 7 Maret 2018. JIIPE merupakan kawasan terintegrasi antara pelabuhan laut, industri, dan perumahan menjadi satu paket, dan dikembangkan bersama oleh PT Usaha Erap Pratamanu Santara, anak perusahaan PT AKR Corpo Rindo TBK, dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang merupakan anak perusahaan Pelindo III. Kawasan JIIPE tercatat seluas 2.691 hektare, dan akan berfungsi sebagai zona industri terpadu terbesar di Jawa Timur dengan dukungan penuh infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah meninjau perkembangan pembangunan kawasan industri terpadu JIIPE pada 2015. Presiden menekankan pentingnya integrasi antara pelabuhan dengan kawasan industri agar biaya logistik dapat ditekan. Kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate, JIIPE, di Kabupaten Grosik, Jawa Timur menjadi model integrasi tersebut. Kita akan buat model di Jawa Timur. Begitu modelnya benar, daerah lain tinggal kapti, ujar Presiden di sela acara peluncuran program sinergi investasi pondok pesantren Komarudin dengan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate, JIIPE, di Kabupaten Grosik, Jawa Timur, Rabu, 11 November 2015. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!